Kira-kira strategi apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk mengantisipasi perilaku anak, namanya anak-anakan, terkadang keasikan, lupa gitu dengan prokes, walaupun sering diingatkan. Dan saya yakin guru-guru pun akan sering mengingatkan, seperti apa strategi dan langkah antisipatif yang disiapkan oleh sekolah. Silakan Bu Titi. Baik Bu Eli, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran tatap muka, kami menyiapkan strategi bagaimana supaya anak-anak itu bisa tetap pada koridor yang prokes. Yang pertama, sebelumnya juga kami awali dari pendataan dulu, Ibu. Jadi kami sosialisasikan kepada orang tua kondisi sekolah kita sebelum mengambil keputusan seperti yang tadi, Ibu. Kalau misalnya orang tua seperti Bu Nini itu mungkin literat semua, tapi kan tidak semua orang tua itu literat. Nah, kita sampaikan dulu kepada orang tua, ini kondisi SMP 1 pandak, gurunya yang komorbid sekian, guru sudah divaksin, terus seperti apa itu, kami sampaikan data kepada orang tua dulu. Itu untuk mengambil keputusan sebelum nanti kita menyelenggarakannya. Terus yang kedua, kita juga sampaikan terkait apa yang dilakukan di sekolah untuk antisipasi seandainya anak itu masuk. Nah, apa yang perlu kami lakukan? Yang pertama, pemantauan kesehatan. Jadi kami di awal itu sudah selain izin, Ibu, jadi kami mengirimkan dalam bentuk Google Form itu izin dari orang tua, apakah boleh untuk ikut di pembelajaran tatap muka setelah sebelumnya kami sampaikan. Terus seandainya nanti pembelajaran tatap muka, kami sampaikan ke orang tua ini. Ada pendataan guru dari guru, guru itu siapa guru yang komorbid. Siswanya juga kami data kemungkinan siswa itu yang komorbid seperti apa. Terus kemudian untuk mengantisipasi segala sesuatu ketika kita punya data, baik siswa maupun guru yang punya komorbid atau penyakit penyerta yang rentan itu, itu kami data dulu. Kemudian kami pemantauan. Pemantauan itu di gerbang sekolah, pemantauan, jadi pemantauan melalui kehadiran. Jadi di lobi itu kami ada kehadiran, kemudian pengecekan suhu itu kami pantau setiap hari. Kemudian juga kami sebelumnya sudah mengundang dari puskesmas untuk memberi pembekalan kepada TU dan petugas kebersihan serta keamanan sekolah. Di situ memberikan bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah salah satunya nanti ketika PTM itu akan kita disinfektan itu setiap sebelum kehadiran dan setelah pulang itu ada disinfektan itu untuk mengantisipasi lingkungannya supaya bersih. Kemudian juga di pembelajaran nanti anak akan hadir tidak sekaligus, tapi kami akan bentuk dalam dua kelompok setiap kelasnya. Kelas 7A misalnya dua kelompok, kelas 8, kelas 7B dan seterusnya itu masing-masing kelas kita buat dalam dua kelompok. Nah nanti anak akan hadir di sekolah itu hanya sesuai dengan jadwal perkelompoknya, sehingga memenuhi satu kelas itu tidak lebih dari separuh atau misalnya maksimal 18 lah. 18 siswa atau 16, kalau tempat kami kan 32, berarti 16 siswa. Kemudian kami juga menyelenggarakan tidak membuka kantin, artinya tidak ada jam istirahat supaya anak tidak bisa berinteraksi. Nah supaya anak tidak bisa berinteraksi. Kemudian kami juga membuat komitmen dengan orang tua. Kemarin kami sudah uji coba dengan LKP, Bu Eli, layanan konsultasi pembelajaran. Itu anak ke sekolah. Kami cobakan dengan cara seperti itu, itu sebagai uji coba sebelum kami melaksanakan PTM. Nah kami komitmen dengan orang tua. Apakah orang tua bisa mengantar anak, bisa bertanggung jawab kepada anak. Nah itu harus diketahui kalau anak itu, kalau kita utamakan anak-anak itu tidak berangkat sendiri, tapi memang harus diantar jemput. Itu komitmennya. Konsekuensinya nanti orang tua seandainya tidak bisa mengantar, tidak bisa menjemput. Nah itu konsekuensinya seperti apa? Itu nanti yang dibahas dalam pabijuban orang tua siswa. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi kalau sekolah itu membuat komitmen anak jangan berangkat sendiri. Karena nanti seperti lepas dari kurungan anak itu. Begitu keluar mesti sudah alasannya macam-macam. Nah ini harus ada komitmen orang tua. Kalau kami antar jemput, baik itu antar jemput melalui orang atau siapa, tapi itu sepengetahuan orang tua. Seandainya orang tua tidak bisa menjemput, maka orang tua itu harus punya solusi yang memungkinkan supaya anak tersebut itu tidak berangkat sendiri ke sekolah. Itu sementara Bu Eli selain kami mempersiapkan beberapa sarana prokes yang diperlukan seperti termogen, kemudian cairan pencuci tangan, masker, dan sebagainya. Itu strategi kami supaya anak-anak itu bisa aman. Untuk meyakinkan orang tua seperti Bu Nini tadi mungkin kalau melihat, oh sekolah itu sudah siap, oh datanya seperti ini. Itu sebagai literasi bagi orang tua untuk memutuskan apakah saya itu siap untuk antar jemput anak. Apakah saya yakin untuk anak saya di sana. Ketika orang tua sudah melihat apa yang dilakukan sekolah, saya pikir orang tua itu bisa punya dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu Bu Eli, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi yang sudah menjelaskan. Begitu luas, panjang kali lebar, terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan PTM darurat seandainya nanti dilakukan. Dan antisipasi, strategi dan antisipasi yang akan dilakukan oleh sekolah dengan bekerja sama dengan para pihak. Termasuk tadi disinggung baik di Pak Jabar maupun Bu Titi, kalau tadi kita lebih banyak bicara tentang bagaimana prosedur penyelenggaraan PTM terbatas dan atau PJJ, juga tadi sempat disinggung sedikit walaupun tidak sempat kita kupas tuntas di sini. Tadi di Bu Titi menyinggung bagaimana penyesuaian-penyesuaian modul atau bahan pelajarannya dan LKPD dan sebagainya. Di sini mungkin yang kita garis bawahi artinya di masa pandemi COVID-19 ini, sekolah memang harus melakukan penyesuaian, harus melakukan diversifikasi, harus memperhatikan input karakteristik peserta didik, kondisilah satuan pendidikan berada di dalam kondisi apa, berada di zona apa, kemudian lingkungan sekolah seperti apa. Jadi analisis konteks, situasi, dan kondisi itu sangat penting sekali dilakukan. Kalau biasanya di awal tahun pelajaran tentu Bapak Ibu sudah menyusun ya KTSP, menyusun program kerja. Tetapi dengan kondisi pandemi ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu perlu melakukan review dan review sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi betul-betul dokumen perencanaan di sekolah, mulai dari KTSP, perangkat pembelajaran, perangkat penilaian itu disesuaikan dan diupdate sejalan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Baik, mungkin terakhir saya bertanya kepada Ibu Nini, karena tadi begitu banyak praktik baik yang sudah kita dengarkan dari para praktisi pendidikan kita, Ibu Titi dan Pak Jabar. Nah ini saya sedikit mengulik nih pertanyaan Ibu Nini. Ibu Nini sebagai aparatur sipil negara, stakeholder yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mengulik sedikit, kira-kira Ibu, kita tahu bahwa SKB 4 Menteri ini sudah 4 kali berubah dan perubahan itu mencoba menjawab tantangan, situasi, kondisi, dan permasalahan yang berkembang. Namun sejatinya saat ini walaupun masih ada ruang-ruang diskresi untuk dioptimalkan, tapi kembali lagi terkadang sebagian besar wilayah NKRI ini masih sangat mengikuti fatwa di dalam semua peraturan yang ada. Apabila tidak sesuai sedikit saja mereka tidak berani melakukan inovasi ataupun memanfaatkan ruang kewenangan yang dimiliki. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada dan entah seperti apa nanti prediksi kita ke depan yang akan terjadi. Apakah ada wacana untuk meninjau ulang surat SKB 4 Menteri ini khususnya tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Itu yang pertama. Kemudian sekaligus mungkin dari Ibu Nini closing statement-nya, Apa kira-kira pesan-pesan untuk para pendidik dan tenaga kependidikan kita agar tidak terjadi learning loss? Karena kita sudah punya pengalaman dengan PJJ tahun 2020 lalu. Mudah-mudahan jatuh bangunnya antara ketidaksiapan kita menghadapi PJJ tahun lalu, mudah-mudahan menjadi pengalaman baik yang bisa menjawab kondisi sekarang. Mungkin dari Ibu Nini pesan-pesannya apa untuk para pendidik dan tenaga kependidikan kita dan khususnya para sobat SMP di seluruh Indonesia agar terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nini. Silahkan Ibu Nini. Terima kasih Mbak Eli. Kalau ditanya apakah ada wacana untuk mereview SKB 4 Menteri? Kayaknya kita harus tanyanya ke Mas Menteri ya. Kemas Menteri, Mas Tito. Iya. Ya makanya saya, ini pertanyaan nakal Ibu Nini. Pertanyaan kepo aja barangkali dengar bisik-bisikan gitu. Kalau saya boleh menyarankan, mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena ternyata program-program unggulan yang dipredisi kementerian menjadi dasar pertimbangan untuk PTM ini sudah terbantahkan by data dan by fakta. Ya, contohnya program vaksinasi. Ini ya kita bisa mengevaluasi sendiri. Ternyata ini bukan jaminan bahwa orang akan tidak kena tetap terpapar seperti itu ya. Walaupun dengan kondisi resiko yang ringan. Tapi kan terpaparnya itu sudah pasti terjadi. Nah, kemudian juga yang kedua tadi yang mungkin yang saya sampaikan juga terkait dengan pendapat para pakar bahwa peta zona sih ini juga bukan suatu jaminan juga. Zona hijau tadi yang saya sampaikan oleh Pak Jabar. Bisa jadi anak-anak bukan di sekolah, tapi ketika dia menuju dan pulang dari sekolah itu yang dia di jalan, dia naik kendaraan umum, who knows gitu kan. Dia melewati antar daerah. Ini kan juga sebuah resiko. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Kalau saya boleh menyarankan, mungkin memang para mas-mas menteri yang empat ini harus meninjau kembali mungkin ya dengan perkembangan situasi yang ada menyikapi wabah pandemi yang saat ini sedang berada di puncaknya. Kemudian, mohon maaf para menteri saya berikan masukan seperti itu, tapi saya sebagai anggota masyarakat mungkin saya juga perlu untuk melihat kembali. Tapi anyway, kuncinya sebenarnya di dalam SKP yang terakhir sudah diberikan bahwa kewenangan itu ada di daerah, ada di para pemimpin-pemimpin daerah dan juga para kepala sekolah. Ini mungkin bisa dimanfaatkan yang Mbak Eli katakan itu sebagai diskresi. Ini mungkin bisa menjadi kunci pengaman sehingga mungkin SKB tidak perlu kembali diulang-ulang untuk direvisi. Seperti itu mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan closing statement bagaimana sekolah agar proses pembelajaran ini tetap baik dan learning loss yang memang benar-benar sudah di depan mata itu kita bisa eliminer. Kalau kita pendung kayaknya mungkin ini sudah terganjung merosot, tapi bagaimana merosotnya itu tidak semakin tajam. Ini yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Kalau saya memandang seperti ini, jadi kita dalam kondisi pandemi ini ibaratnya ibarat orang yang naik rollercoaster ya. Jadi rollercoaster itu yang jembali tengah karu-karuan. Nah, konon katanya strateginya kalau kita naik rollercoaster itu jangan dilawan. Apa lika-likunya rollercoaster itu jangan dilawan. Karena kalau dilawan badan kita yang akan sakit. Jadi kita ikutin aja lika-likunya itu sudah kemana. Nah, intinya mungkin ini juga menjadi bagian dari mitigasi Direkturat SMP Mbak Eli dalam mengawal pelaksanaan pendidikan. Jadi apapun kondisinya, jadi dua-dua halnya ini harus disiapkan ya. Kondisinya sangat tidak menentu. Jadi kita memang harus siap dengan dua strategi itu. Even luring maupun daring ya. Nah, kalau luring, PTM, misalnya nanti kondisi landai, itu yang harus dipersiapkan. Betul adalah tadi, seperti yang saya bilang Pak Jabar. Jadi faktor kesehatan dan keselamatan ini menjadi faktor utama. Tadi para prakteknya dari Ibu Titi dan Pak Jabar sudah disampaikan. Nah, ini yang harus dipastikan lagi adalah SOP-nya. Bagaimana kalau anak itu terpapar? Biayanya dari mana? Untuk mengetes cek yang rutin. Tidak hanya siswa, tapi gurunya. Gurunya ini yang juga lebih bahaya, karena anak-anak mungkin kisinya kuat ya. Nah, untuk swap yang berkala, ini adalah sesuatu kesenisayaan menurut saya ini untuk pengamannya. Nah, ini juga mungkin harus dipikirkan sampai ke sana. Nah, kemudian juga kalau PTM otomatis kan tetap muka, ini mungkin penyesuaian secara materi, tadi yang saya pengen lebih diri tadi jauh lebih mudah. Ketimbang yang PTM itu tantangannya ada pada protokol kesehatannya justru. Nah, kemudian untuk PJJ, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, kita juga harus siap, seperti itu ya. Karena mungkin kondisi nausubila mendali. Kalau misalnya kurvanya tidak kunjungan nurun, apa boleh buat kita harus melakukan PJJ? Seperti itu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan strategi ya? Kita mengevaluasi. Jangan sampai bisnis as usual. PJJ yang kita tahun ini seperti yang tahun lalu. Kita harus banyak belajar dari tahun lalu. Apa yang kurang dari PJJ itu yang harus kita tingkatkan. Bisa nggak bisa kita harus jawab bahwa proses pembelajaran harus berhasanakan secara daring. Nah, kekurangan-kekurangan itu yang harus kita pelajari. Misalnya gurunya kurang mahir, ya itu yang harus kita kawal. Kompetensi gurunya untuk menyampaikan PJJ seperti apa. Infrastruktur. Fine, itu memang tidak mudah. Tapi bagaimana kita menyikapinya agar itu terjadi win-win solution. Tapi intinya fokus kita pada PJJ yang jauh lebih berkualitas. Nah, ya edukasi itu tadi yang penting kepada masyarakat ya. Dan masyarakat internal sekolah sendiri jangan sampai terjadi persepsi bahwa COVID itu adalah penyakit aib. Sehingga orang perlu menyembunyikan dari dirinya. Nah, ini mungkin yang perlu digugah. Nah, bagaimana kita harus berempati kepada orang yang menderita COVID. Karena memang COVID ini memang serba salah ya. Tidak boleh didekati, tapi tidak boleh juga kita menjauhi kan. Kita harus ada empati juga agar secara spogis mereka juga tersupport. Nah, ini mungkin faktor-faktor ini yang edukasi seperti ini. Saya melihat ini masyarakat banyak salah kaprah menyikapi penderita COVID ya terutama ya. Jadi, ini seperti orang pesakitan yang harus dijauhi. Nah, ini juga sebuah persepsi yang mungkin bisa diluluskan sehingga kondisinya tidak semakin memburuk. Itu karena memang kita sama-sama berada di... Siapa yang bisa menyangka ya, saya akan tertular itu kan tidak ada yang pernah menduga dan tidak ada yang mau sebenarnya. Nah, mungkin itu Mbak Eli beberapa hal yang sebagai poin penutup saya untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Eli. Baik, terima kasih Bu Nini. Luar biasa. Ya, betul. COVID itu memang penyakit menular, tapi bukan aib. Karena faktanya kita juga melihat di lingkungan sekitar kita, walaupun mungkin tidak semua lingkungan seperti itu, ada yang sampai seperti dikucilkan keluarganya. Nah, saya ada cerita ya, dan ini cerita nyata. Ini mungkin refleksi KMDQ juga. Ada salah satu guru yang dia sama dana positif, tapi dia tidak mau deklar, karena dia takut kejelangan sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Ini kan konyol banget ya. Nah, ini mungkin juga KMDQ harus merefleksi juga. Barangkali ini juga harus, statement ini harus keluar, bahwa guru-guru yang dia tidak terpapar COVID dan terpaksa tidak mengajar, itu tidak akan berdampak pada tunjangan sertifikasinya. Ini statement ini nampaknya harus keluar, karena ini terjadi betul ini di lapangan seperti ini. Betul, Bu Nini. Mudah-mudahan ini tayangan podcast kita, ada yang menonton dari teman-teman di GTK ini nanti. Duga Bapak Ibu yang di MKKS, dan Pak Jabar juga di seniornya di kepala sekolah di sana, mungkin bisa disosialisasikan juga secara internal. Bahwa itu kan force major ya, tidak ada orang yang berharap untuk sakit, kecuali yang bersangkutan lalai melakukan tugasnya, karena memang kesengajaan. Kalau sakit, siapa yang ingin sakit? Dan mengapa kita harus mengucilkan? Itu kan kodarullah. Kita tidak bisa menampik ke takdir kehendak Allah. Tapi bagaimana kita tetap bisa mendukung, mensupport secara moral dan syukur-syukur, kalau bisa material juga, dengan tetap menjaga prokes. Baik, terima kasih Bu Nini untuk inspirasinya. Dan tiga poin yang saya catat tadi dari closing statement Bu Nini. Pertama, kita semua baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk semua unit utama terkait, juga di semua satuan pendidikan, termasuk juga pemerintah daerah, harus selalu siap dengan beberapa alternatif. Minimal kita punya plan A dan plan B. Plan A-nya bagaimana menyelenggarakan PTM terbatas, namun tetap mengedepankan keamanan dan kesehatan, pendidikan yang baik, yang berkualitas, aman, dan sehat untuk semuanya. Kemudian plan B-nya bagaimana menyelenggarakan PJJ yang berkualitas. Kreativitas guru, inovasi pembelajaran, itu harus terus-terus dikembangkan. Diversifikasi kurikulum, penyesuaian-penyesuaian konten dan konteks materi, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, agar pembelajaran itu menjadi bermakna. Dan yang ketiga, mungkin yang perlu, yang penting sekali tadi, yang disinggung juga oleh Bu Nini, tadi juga Bu Titik dan Pak Jabar juga menyinggung di tatanan implementatif, bahwa pemerintah daerah perlu mulai dari sekarang memikirkan bagaimana melakukan alokasi dana APBD ataupun sumber dana lainnya untuk menyikapi kasus-kasus pandemi COVID-19 yang terjadi baik di dinas maupun di sekolah. Karena bisa jadi, anak-anak ini tidak berharap dia terpapar. Sudah pasti, guru-guru pun demikian. Sementara kalau dengan terjadinya, misalnya nanti dilakukan PTM terbatas, mereka terkena. Kita tidak perlu mencari kambing hitam atau kambing putih. Oh, ini kenanya bukan di sekolah, ini pulang sekolah tadi main, jadi bukan tanggung jawab sekolah. Kita tidak berpikir begitu. Tapi kita berpikir bahwa mereka ini bagian dari warga sekolah. Lantas apa kontribusi sekolah untuk membantu meringankan ataupun, maaf, bukan kontribusi sekolah saja, tapi kontribusi pemerintah daerah untuk membantu meringankan mereka yang tanpa dikehendaki terpapar COVID-19 sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung dengan pembelajaran tatap muka yang dilangsungkan. Bukan berarti PTM tidak bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan, Bapak-Ibu. Tadi disampaikan juga oleh Bu Nini, tetapi kita harus mengantisipasi dan memikirkan mungkin ada refocusing anggaran atau ada alokasi khusus yang dititipkan pada dinas-dinas terkait. Seperti tadi, kalau memang kerjasama dengan Puskesmas, seperti apa Puskesmas nanti menindaklanjuti apabila ada kasus di Satuan Pendidikan dalam wilayah binaannya. Terima kasih, Bu Nini, untuk apa namanya, sekaligus itu sebagai wacana kebijakan yang kita titipkan, mudah-mudahan bisa, bukan wacana kebijakan, sebuah wacana yang mungkin bisa dituangkan menjadi sebuah kebijakan di tingkat daerah. Ya, baik, tidak adil rasanya kalau kita tidak mendengarkan closing statement dari para praktisi pendidikan kita yang luar biasa hari ini. Kita mendengarkan dari Bu Titi dulu barangkali seperti apa closing statementnya terkait dengan isu yang kita bahas pada hari ini. Silahkan, Bu Titi. Baik, terima kasih, Bu Eli. Yang pertama, sekolah harus selalu melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan sekolah dan juga evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan selama pandemi. Ini tujuannya dari evaluasi itu untuk mengetahui kekurangannya kemarin apa, kemudian kekurangan itu yang akan kita perbaiki. Sehingga hasil yang berikutnya itu akan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah edukasi, Bu Eli. Selain evaluasi, kita juga harus melakukan edukasi. Edukasi berupa penyampaian informasi kepada orang tua, warga sekolah, sampai siswa yang menjadi stakeholder kita itu terkait dengan bagaimana berita-berita dan bagaimana sekolah menyikapi terkait dengan pandemi COVID-19 karena banyaknya berita hub yang ada di luar. Sehingga sekolah harus bisa menjadi sarana mengedukasi, menyampaikan informasi yang benar kepada warga sekolah, minimal orang tua, siswa, dan juga kepada guru karyawan di sekolah tersebut. Yang ketiga, kolaborasi. Bagaimana sekolah harus bisa menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti puskesmas untuk pendampingan kesehatan siswa, kemudian dengan psikologi, kita bekerjasama juga dengan parenting, bagaimana orang tua, ini jadi narasumber parenting, bagaimana tim-tim ini, tim ahli psikologi ini bisa membantu mengatasi trauma-trauma anak, bisa mengatasi psikologi orang tua yang mungkin karena beban ekonomi, kemudian harus mengajar anak, padahal tidak punya basic ilmu untuk mengajar, itu kerja keras, maka perlu kerjasama, dan sekolah itu harus menjadi motivator, pendamping bagi orang tua. Komunikasi harus dijalin secara efektif, sekolah harus menyediakan ruang untuk berkomunikasi, baik melalui grup BA, melalui apapun, bahkan nomor HP saya itu saya sebar kepada seluruh orang tua siswa. Ketika ada masalah-masalah, mereka mungkin bisa dengan grup-grup, bisa dengan wali, tapi kalau membutuhkan cara langsung dengan kami, itu saya selalu menyiapkan diri. Jadi kolaborasi itu penting, untuk mendampingi psikologi siswa, dan juga kesehatan. Dan yang keempat, yang pasti ada harus tetap semangat. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap semangat, jangan patah semangat. Kalau sekolah semangat, orang tua semangat, Ananda pasti hebat. Salam sehat. Terima kasih Bu Eli. Luar biasa Bu Titi, tipsnya. Empat kata kunci. Yang disempat nomor HP-nya ya Bu, bukan HP-nya ya Bu. Saya mau juga Bu Nini, kalau disebar handphone. Terima kasih Bu Titi, luar biasa tipsnya. Empat kata kunci, evaluasi, edukasi, kolaborasi, dan tetap semangat. Dan di sini, motor penggeraknya di sinilah pentingnya leader, seorang kepala sekolah, seorang manajer di sekolah, untuk bisa menggerakkan sistem yang ada, agar tetap berjalan, tidak hanya jalan di tempat, seperti kata Bu Nini tadi, tidak sekedar business as usual, tidak hanya sekedar menjalankan prosedur, tidak hanya sekedar menjalankan regulasi. Sekali lagi, regulasi dibuat untuk ditaati. Tetapi pada saat situasi dan kondisi tidak dimungkinkan, maka ruang diskresi itu tetap diberikan, dengan tetap tidak melanggar peraturan dan esensi dari semangat itu sendiri. Yaitu semangat untuk melakukan pembelajaran yang baik dan berkualitas, dengan tetap mengedepankan kesehatan. Terima kasih Bu Titi. Sistem itu evaluasi edukasi dan kolaborasi tetap serta terus tetap semangat, itu penting sekali. Semoga tips ini bisa menginspirasi para praktisi pendidikan kita di luar sana dan tetap semangat tentunya. Baik, terima kasih. Kami selalu dilanjutkan dengan Pak Jabar, barangkali closing statement dari Pak Jabar seperti apa yang mungkin menjadi sebuah oleh-oleh dari bagi para sobat SMP pada sesi kita kali ini. Silahkan Pak Jabar. Biasanya kalau yang terakhir begini, closing statement-nya susah ya. Karena ada di borong. Agar optimisme yang kita bangun, sesuai dengan kenyataan, maka harus dibungkus dengan ketujian. Jadi, semua stakeholder yang terlibat dalam penanganannya harus peduli. Ganda terdepannya ada di satuan pendidikan. Jadi, satuan pendidikan harus peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada anak. Harus berpihak kepada anak. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah kepada anak. Jadi, kebijakan, apapun itu, harus peduli-peduliannya kepada anak. Dan ini yang sementara saya lihat terbangun. Di tengah-tengah kita, anak-anak juga peduli tentang sesamanya. Guru-guru peduli sesama guru, dan guru sangat peduli kepada sesuatu. Kalau tidak peduli, maka yang kekhawatirannya adalah lending loss. Kalau kita peduli, tidak ada kata lending loss. Yang penting kita peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul kita harus berlaku dari COVID. bahwa COVID ini, kalau saya sih, walaupun tanpa COVID, pembelajaran secara digital, jarak jauh harus tetap dilaksanakan. Walaupun tetap muka, ada tetap muka normal, tetapi yang namanya pembelajaran secara digital, dengan menggunakan LMS, dengan menggunakan flakon-flakon pembelajaran yang lain, harus terus digalakkan. Tanpa pandemi sekalipun. Oleh karena itu, pandemi ini, kita harus belajar dari sini. Guru-guru kita, mana ada yang tahu LMS dulu? Tidak ada. Belum ada. Hati hitung jari. Guru-guru anak-anak kita juga seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi, kita belajar dari sana. Jadi, tanpa pandemi, pembelajaran jarak jauh secara digital, dengan flakon pembelajaran, harus tetap dilaksanakan. Terima kasih. Pilih. Terima kasih Pak Jabar. Wah luar biasa ini tipsnya. Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nini dan Bu Titi tadi. dua kata kunci tetapi ini tidak kalah luar biasanya. Pertama, ada kata kuncinya adalah kepedulian atau keberpihakan. Betul, sebagus apapun sebuah kebijakan, sebagus apapun konsep yang kita sudah siapkan, tetapi kalau tidak ada kepedulian atau keberpihakan, maka itu menjadi useless, menjadi tidak bermakna, malah bisa menjadi kontraproduktif. Jadi, sekali lagi, apapun regulasi yang dibuat, apapun hasil analisis yang sudah kita hasilkan, kembali lagi, next-nya itu impact-nya seperti apa ke para pihak yang akan menjadi penikmat hasilnya. Adakah keberpihakan, adakah kepedulian yang dituangkan di sana. Sekali lagi, itu kuncinya. Seperti tadi, kalau kita kemas dalam sebuah kata kunci dalam kondisi saat ini, maka kepedulian dan keberpihakan itu adalah mengutamakan kesehatan para warga sekolah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan yang kedua, belajar dari COVID. Wah, saya setuju sekali, Bapak. Kita tidak pernah menyangka, kita hidup di era 4.0, di mana kita sudah dihadapkan, suka, tidak suka, mau, tidak mau kita dihadapkan dengan berbagai perangkat serta sistem yang berbasis aplikasi, berbasis teknologi. Bahkan saya mengatakan, kita ini bahkan sudah, ini apa, loncat. Ada time tunnel, kita menuju gerbang 5.0 yang ditandai dengan IOTS, Internet of Things, dan Big Data. Nah, ini pandemi COVID ini memaksa semua pihak. Kalau anak-anak mungkin karena mereka lahir di zaman milenial, mereka lebih cepat, lebih menyerap perkembangan teknologi. Tetapi yang old generation, yang generasi old, yang tadi Gaptec, yang taunya menggunakan handphone, dibeliin anaknya yang canggih. Tapi cuma bisa untuk WA, telepon, SMS, paling sebatas itu. Sementara aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin tidak tersentuh, ataupun tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Tetapi dengan kondisi pandemi ini, memaksa kita untuk segera melakukan akselerasi, membuka mindset kita, membuka cakrawala kita, dan membangun skill kita untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Yang dulu sekolah tidak punya LMS, mengembangkan LMS, Learning Management System. Yang tadi tidak pernah berpikir bagaimana melakukan pembelajaran daring dengan berbagai platform pembelajaran digital. Sekarang terpaksa, walaupun pada saat buka, ini mohon maaf, kadang di sekelasnya dosen, guru besar, serang profesor pun mohon maaf, dia panggil anaknya. Ini bagaimana ya, pakai Google Meet, atau menggunakan, sekarang itu ada Microsoft Teams, seperti itu ya. Ini Zoom-nya kok tidak muncul. Nah, seperti itu. Tetapi paling tidak para sesepuh kita, seperti istilah butitik tadi, para sesepuh kita ini, akhirnya terpaksa. Mau tidak mau, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yang tadi hanya bagaimana melaksanakan pembelajaran secara konvensional, terpaksa mereka harus membuka diri untuk mengenal dan melaksanakan ataupun memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia, memanfaatkan platform digital yang ada, agar proses pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik. Belajar dari COVID dan berdamai dengan COVID. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID, tetapi kita tidak terpapar COVID-19. Ini sebuah PR dan yang harus kita kawal, bagaimana PR ini bisa kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Baik, Sobat SMP, luar biasa narasumber kita pada hari ini. Semuanya orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nini, Ibu Titi, dan Bapak Jabarudin, yang sudah banyak berbagi kepada para Sobat SMP, baik itu informasi, kemudian pengalaman praktik baik, tips-tips yang positif, yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas semua informasi dan berbaginya pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lainnya. Baik, Sobat SMP, kita telah dengarkan bersama berbagai informasi terkait penyelenggaran pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berbagai peraturan dan kebijakan telah dikeluarkan pemerintah. Berbagai langkah upaya telah dilakukan berbagai pihak terkait. Harapan indah tentulah berpeluang untuk diwujudkan. Momentum ideal pun telah ditetapkan. Namun, apadaya, takdir berkata lain. Negeri plus 6.2 tercinta ini masih harus terus bergumul dengan pandemi COVID-19 yang entah kapan akan berakhir. Rasa optimisme harus terus dipupuk, meski realitas berkata lain. Sejatinya, kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Selanjutnya, kita pasrahkan pada kehendak yang maha kuasa. Nah, Sobat SMP, sampai di sini dialog kita kali ini bersama para nasumber yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nini, Ibu Titi, dan Pak Jabar yang telah berbagi informasi kepada kita semua. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai jumpa pada waktu dan topik yang berbeda lainnya. Baik Sobat SMP, sampai jumpa lagi pada acara Dialog Sobat SMP, Bincang Edukasi, Berbagi Informasi dengan topik menarik lainnya. Saya Eli Wisma Yanti, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.